Intro Pemirsa kita memasuki habar 6 penambayan Poresta Banjarmasin menggelar apel bersama dalam rangka operasi Zebra Intan 2023 Apel yang diselenggarakan di halaman pos Induk Poresta Banjarmasin Jalan Simpang, Ulin Banjarmasin, Tengah Besukan, Senin 4 September 2023 ini merupakan strategi dari kepolisian untuk memastikan keselamatan dan ketertiban terutama dalam berlalu lintas di Banjarmasin Poresta Banjarmasin menggelar apel bersama dalam rangka operasi Zebra Intan 2023 Apel yang dihadiri jajaran Forkopimda Banjarmasin dan berbagai elemen warga serta bubuhan disabilitas dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin ini diselenggarakan di halaman pos Induk Poresta Banjarmasin Jalan Simpang, Ulin Banjarmasin, Tengah Bayi Sukan, Senin 4 September 2023 Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Nur, Wai Takwani Prima TV memandahakan apel ini merupakan strategi dari kepolisian untuk memastikan keselamatan dan ketertiban terutama dalam berlalu lintas di Banjarmasin Menurut Arifin Nur, salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengendara adalah menggunakan ponsel, wayah mengendara, serta berboncengan melebihi kapasitas kendaraan Sebuah strategi yang luar biasa dari kepolisian RI yang ini untuk seluruh wilayah Republik Indonesia tapi ini kita fokuskan hari ini pelar apel di Muka Tuta Mall ini adalah untuk kota Banjarmasin tapi ini kegiatannya seolah seluruh Indonesia seluruh wilayah kepolisian Nah tentu kita bagi masyarakat bukan kita harus takuti ini tapi ini merupakan bagian keuntungan bagi kita masyarakat Kenapa? Karena kita diingatkan hal-hal yang salah Tadi ada beberapa ketikan yang kami sampaikan sambutan tadi ada tujuh ya, ada tujuh strategi yang kita masyarakat harus patuhi itu ada beberapa macam saat berkendara jangan gunakan ponsel saat berkendara jangan sampai ada kita pastikan kita tidak mabuk apalagi ada konsumsi alkohol dan lain-lainnya jangan berboncengan lebih daripada kapasitasnya harus ada surat-menyuratnya juga harus siap dan sebagainya harus pakai alat kelengkapan semuanya tidak melanggar aturan lalu lintas ya kan insya Allah kita dengan rangka pemilu ini kita ingin damai jadi pengendara juga damai tidak kegiatan apa-apa sehingga di wilayah nanti di wilayah kota Banjarmasin buat pimpinan Sabana dan seluruh rekan-rekan dan juga dari dandim juga dari aparti kita bersama-sama kita untuk menjaga kualitas keamanan kita kedamaian kita, kerupakan kita agar kita menjadi bangsa yang bermertama Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo Marto Sumito memadahkan jajaran kepolisian berupaya untuk meningkatkan keselamatan wan ketertiban warga dalam berlalu lintas harus didukung oleh pemerintah sekolah yang ada jangan bekerja sendiri kita akan menghadapi pemilu dua hari berobat yang aman, damai, dan sejuk caranya harus seperti ini dekati hati-hati masyarakat gapai rulung hati mereka bekerja sama dengan sekolah yang lain tidak ada yang ditinggalkan Operasi Jebra ini semoga didukung oleh semua masyarakat untuk dipatuhi tentunya dengan dukungan semua pihak sebarkan semua share ke semua semua instansi masyarakat kita harus bersatu mendukung semua kegiatan yang ada semua yang dibatuhi tadi kasal 498 tapi itu serasnya masih kurang kalau sudah kasal karena kita sendiri saja kalau kita sendiri saja di dalam segitu kan kita tambah lagi jadi semoga dengan adanya Operasi Jebra ini bisa membuat masyarakat semakin tertib disiplin dalam berawal lintas terutamakan keselampatan dalam berkendara jadilah kelopor dalam berawal lintas sehingga kita bisa melaksanakan pemilu dengan aman, damai, dan sejuk tahun 2024 insya Allah bisa terhasilkan di kota Banjarmasin baik mani ini amin dalam Operasi Zebra Intan 2023 yang akan berlangsung selawas 14 hari ini terdapat 498 personel polisi yang ditempatkan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan